Saya kan baru tahu ini nih tentang gunung seter. Ketinggiannya, kepastiannya berapa? 2000? 2.095. 95 meter di atas permukaan laut ya? Iya. Ada 3 pos ya? 3 pos ya. 3 pos dan pos paling ideal untuk mendirikan tenda di? Di pos 2. Di pos 2. Di pos 2 banyak menampung tenda, ya kurang lebih sekitar 25 tenda bisa masuk lah. Kalau situ memang benar-benar sudah tidak ada, berarti kita larinya ke puskesmas atau rumah sakit. Kemarin sudah diterbitkan tiket dari perhut, kudara siluransinya, tapi sekarang lagi ditarik. Katanya buat evaluasi apa gitu, kurang tahu saya. Evaluasi apa kalau boleh tahu ini? Nah itu yang belum kami ketahui sepenuhnya. Nah itu untuk tiket kemarin kan, karena kita sedikit satu komunitas, si Gandul sama Sleret. Jadi kita, kita satu komunitas, tiket satu lah si Gandul sama Sini itu barengan. Kemarin, akhir bulan apa ya, kurang tahu saya. Ditarik sama Pak Gutani ya buat evaluasi gitu. Untuk evaluasinya yang semacam apa itu, kita tahu. Bukan gara-gara beda kabupaten kan ini? Iya, iya. Permasalahannya bukan gara-gara itu kan? Bukan, bukan. Kita tetap ikut perhutani ke Temanggung sih. Kalau puncaknya sendiri, mas? Itu puncak di atas ada tubuh. Ikutnya Temanggung atau orang sebut? Itu juga sama, itu berbatasan. Antara Temanggung dan orang sebut, tapi lebih lebar yang punya Temanggung. Puncaknya ini paru-paru berarti ya? Iya, paru-paru. Paru-paru. Ada tiga pos ya? Tiga pos ya. Tiga pos, dan pos paling ideal untuk mendidikan tenda di? Di pos dua. Di pos dua. Di pos dua banyak menampung tenda, ya kurang lebih sekitar 25 tenda bisa masuk lah. Pos satu memang kita nggak adakan apa, bisa mendidikan tenda di situ ibaratnya ya. Itu karena lahan minim dari base camp sampai pos satu juga perjalanan belum terlalu lama. Paling sekitar 15 sampai 30 menit lah lama-lamanya. Kalau nanti ketemu di jalur-jalur, habis pos satu sih, insya Allah, bisa lah kalau di situ. Walaupun buat satu tenda, satu tenda sepanjang jalur kan bisa di situ. Kalau untuk mata air nih, kayaknya nggak ada kecewali selain di buper itu ya? Mata air ini masih belum pos dua. Sebelum pos dua ada mata air? Tadi sampingan liwat, bawah itu kan ada pecik-pecikan air. Oh, sebarang kayak gini nih? Nah. Turun berarti kan? Masuk ke atas dikit. Ke atasnya, di bawahnya ada, di atasnya juga ada. Yang dulunya itu alir deras, sekarang itu udah mengalir gitu aja lah. Kecil berarti sekarang? Kecil, ya. Kalau untuk misal sekedar mau camp fun aja, misal mau ngadain acara kayak camping ceria di bumi perkemahan itu, apakah untuk tiket masuknya tetap sama dengan tiket pendagian? Ya, kemungkinan sama. Cuman kalau sekarang kan kalau mau mendirikan camp char di bawah itu, kita masih bingung tempat. Itu kan juga masih sengketa dengan petani lah. Masih sengketa dengan petani. Kita tahu tempatnya seperti itu kan. Kemarin kan mungkin habis kita anami, untuk sekarang kan kosong lah. Kita pakai... Hmm, berarti belum sepenuhnya itu buat blooper? Iya, belum sepenuhnya. Ya, kita doakan aja semoga kedepannya bisa sepenuhnya lah. Berarti kalau untuk kayak MCK sendiri yang di belakang panggung itu, teratak semalam itu, MCK-nya itu memang permanen atau buatan... Itu, buatan. Buatan acara ini aja? Iya, buatan acara ini aja. Kita buat fasilitas lah, daripada nanti mau ke toilet bingung kemana kan. Berarti abis ini dibongkar lagi tuh? Iya, bongkar lagi. Kalau untuk pendaki sendiri, Mas, yang kesini... Bisa di rata-rata nggak? Kira-kira per hari atau per weekend berapa orang? Paling per weekend, Mas. Per weekend ya? Iya, per weekend ya sekarang berjalan ya 10 sampai 20 lah per weekend. Kalau per hari kita belum bisa memastikan lah hitungannya per weekend sekarang. Padahal sebenarnya view-nya lumayan loh di puncak itu, kata saya. Iya, seperti itu. Sindoronya kan jelas. Iya, gimana ya? Bukannya... Tapi ada satu keistimewaan ya itu. Kita kan bisa lihat ke sisi manapun lah. Ibaratnya kalau di gunung-gunung gede kan kita banyak pemandangan kan satu arah ibarat ya. Kalau udah sunrise ya, udah sunrise. Ibaratnya kalau di seleret, bisa sunset juga bisa. Nah, soalnya kan dua sisi, empat sisi kan semua terlihat jelas. Apalagi kan di gunung-gunung populer kawasan jeng lah yang jelas. Apakah bisa mendirikan tenda di puncak, Mas? Iya, bisa. Untuk saat ini bisa di puncak juga membuat kapasitas ya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 tenda. Oke, ada pertanyaan apa lagi, Pak? Udah? Udah memuat lima lagi satu hal belum itu? Apa? Kayaknya yang jawab juga udah duer ini. Mau bingung mau jawab apa lagi juga udah bingung. Mungkin dari Mas Agusnya sendiri, apa ada yang mau disampaikan yang belum kita tanyain? Mungkin hal penting apa, atau saran buat pendaki, atau sekedar memperkenalkan lah. Kan banyak tuh pendaki yang belum kenal mungkin setelah rap ini. Oh iya. Jadi siapa tahu dengan insya Allah kami kalau jadi upload di Youtube, siapa tahu nanti ada beberapa yang lihat terus kepingin sampai ke sini. Oh iya. Untuk pesan dan kesan saya, mungkin setelah rap ini bisa buat. Kita sih ibaratnya panjen dengan setoyom, mau ke Dieng, lihat jalur sini, boleh mampir. Hanya sekedar mampir pun nggak. Nggak masalah buat kami, ini adalah tempat buat siapapun. Tidak harus mendaki ke Sleret, mau mendaki ke Prahu, mau ke Dieng, atau mau ke manapun. Kelolahan di jalan, silakan. Kami welcome, mampir ke tempat kami. Tidak harus mendaki ke tempat kami. Main-main di Basecamp, tidak kami bungut biaya. Kalau ada kopi, saya subuhkan kopi. Kalau nggak ada, ya mohon maaf. Mungkin seperti itu saja pesan dan pesan saya, ya mungkin pesan saya untuk partisipasinya panjen dengan untuk kembali menyadarkan alam di sekitar tempat saya tinggal ini, mungkin dengan kehadiran-hadiran panjen dengan, mungkin bisa merubah alam buat kami ke depannya. Untuk percakapannya, mungkin saya cukupkan di segitu saja. Terima kasih banyak untuk informasinya dan beberapa memasukkan-masukannya. Serta harapan-harapan dari Stimula, semoga bisa terrealisasi dan segera terlaksanakan. Amin. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye-bye. Maturnumnya. Sampai jumpa.